Sebelum nonton video ini, tolong di-subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa update videonya. Kata orang, orang kota itu egois. Kata orang, orang kota itu sangat egocentris, individualistis. Eh dah, sombong amat. Betul nggak sih? Kalau mau jujur, saya juga ngerasain seperti itu. Bayangkan ya, kalau saya yang hidup di desa, hidup di daerah kota kecil, yang dimana persaudaraan yang kami bangun, jadi hubungan relaysi antara tetangga itu begitu baik. Kalau ada satu masalah, jadi kami selesaikan bersama-sama. Dan itu betul-betul sesuatu yang sangat saya rindukan. Tahun 85, ketika pertama kali saya datang ke Jakarta, Aruh, rasanya saya nggak betah dan saya pengen sekali pulang kembali lagi ke kampung halaman saya. Tapi di situ, saya tinggal di kota, saya cuma hanya ketemu siapa. Tidak ada ketemu dengan tetangga saya. Tiap hari mobil keluar masuk, keluar masuk, kalau bisa mobilnya ngobrol. Jadi, kita sama sekali nggak kenal gitu ya. Jadi, saya sampai bayangin apa iya kehidupannya bisa seperti itu. Lagi-lagi sifatnya yang saya keluar, pada saat saya sudah menikah dan saya tinggal sendiri, di situ kalau saya mulai melihat bagaimana sih tetangga-tetangga saya sama, cuek sekali. Cuek sekali dan saya malah juga nggak tahu siapa tetangga saya. Nah, hari itu saya coba pikirin bagaimana sih akalnya supaya saya bisa membangun satu peradaban di mana di kota rasanya rasa desa. Jadi, saya coba karena waktu itu saya kerja, saya kerja di luar. Akhirnya, apa yang saya lakukan? Saya beli itu rambutan. Saya beli rambutan 20 ikat. Pulangnya, saya bagi-bagiin, saya ketok-ketok rumah tetangga saya. Saya kasih semua satu ikat, satu ikat, satu ikat. Lumayan. Besok balik lagi. Ada yang kasih ayam goreng, ada yang kasih pisang goreng, ada yang kasih semur, ada yang kasih gulai, dan macam-macam. Keinginan saya untuk membangun agar keluarga saya itu menjadi lebih luas, tetangga saya menjadi bagian dari keluarga saya. Nah, gimana caranya itu perlu di-maintains. Tidak hanya cukup sampai waktu saya kasih rambutan saja, enggak, saya maintain terus. Jadi, sekarang saya punya dapur yang sangat luas sekali. Kalau saya nggak punya bawang merah, saya bisa ke dapur tetangga. Kalau tetangga saya tidak punya sabun colek, dia bisa ke rumah saya. Dalam pola pengasuhan anak-anak itu sangat bagus sekali. Nah, jadi itu juga bagian daripada kami mencontoh kepada anak, kasih kepada anak itu contoh yang baik bagaimana sih mereka itu bersosialisasi. Itu penting nggak? Sangat penting sekali. Kalau kita punya awareness terhadap tetangga, dan tetangga bisa menerima menjadi bagian dari kita, itulah yang akan diteruskan oleh anak-anak kita. Jadi, sosialisasi itu sangat penting sekali buat anak-anak kita. Dan lucu-lucu sekali, saya punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik tentang tetangga. Bagaimana tetangga saya mau masak bihun, dia nggak punya bihun. Tapi dia bisa pinjam bihun di sini, dia bisa ambil chai sim di tempat yang lain, yang saya punya lagi bisa pindah udang. Akhirnya, yang datang adalah bihun matang ke tempatnya kita. Jadi, indah kan? Sebenarnya sangat mudah. Jadi, semua butuh action. Kalau kita berani action, maka kita akan merasakan perubahannya. Bagaimana sih tetangga rasa desa?